Hai sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara aktivitas sekolah minggu Geku Geku, Gerejaku, Girangkanku di kanal youtube GKB TV bersama saya Agnes, tim pembinaan komisi anak GKI Kepaduri. Minggu ini di sekolah minggu adik-adik diajak untuk mengetahui kisah ke-12 pengintai. Ceritanya berdasar pada bilangan 13 ayat 1 sampai 31 dan pasal 14 ayat 1 sampai 31. Ayo kakak-kakak kita ajak adik-adik sekolah minggu membuat aktivitas agar mereka mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai. Di dalam buku suluh anak terbitan bina warga ada beberapa usulan aktivitas menarik seperti membuat wayang, menggambar, dan mewarnai. Nah, Geku Geku mau kasih alternatif aktivitas tambahan buat kakak-kakak sekolah minggu. Aktifitasnya adalah Geku Geku. Kita mau ajak adik-adik membuat teropong sebagai alat untuk mengintai. Seperti ini. Bahan-bahannya Gelas kertas Roll tisu bekas Cutter Gunting Solatip Kertas origami Kertas bekas Dan manik-manik Cara membuatnya Pertama, kita ambil dulu gelas kertas Dan juga cutter Kita akan bolongin bagian atasnya Setelah itu, kita akan gunting gelas kertas ini Jadi Dua Kita gunting Setelah itu, kita ambil Roll tisu bekas Dan juga Origami Pertama, kita juga akan gunting Satu roll bekasnya Roll tisu bekasnya kita akan gunting Jadi dua Setelah itu, kita akan sesuaikan dengan Roll tisu bekas yang satunya Nah, roll tisu bekas yang tadi kita gunting itu Ukurannya akan lebih kecil dari roll tisu bekas yang satunya Setelah kita ukur Kita ambil Solatip Kalian Kalau sudah, kita akan Melem origami Di atas Gulungan kertas tadi Roll bekas gulungan tisu tadi Kita sesuaikan dulu Yang satunya juga Setelah itu Kita tempel Kita tempel juga Yang ini Kalau sudah Kita ambil Glass kertasnya Kita juga akan Sesuaikan dengan Bekas Bekas Roll gulungan tisunya Itu kita Salatipin lagi Kalau sudah Kita ambil Kertas bekasnya Kita akan Lipat Seperti ini Pakalap kalau sudah kita akan menempel kekas bekas tadi yang sudah kita lipat di sisi roll tisu bekasnya disini ini nanti untuk menjadi penyanggah trofongnya kita ambil salatip selamat menikmati jika sudah ini kita masukin dulu lampu panah selamat menikmati setelah itu kita tempel lagi di bagian atasnya selamat menikmati yang ini kita jubilkan sebelumnya kita jubilkan sebelumnya setelah itu kita masukin di gulungan roll tisu bekas yang kedua setelah itu kita tempel di paling atasnya juga selamat menikmati kalau itu sudah jadi kita akan ambil manik-maniknya dan juga lem kita akan kias di gelas kertasnya selamat menikmati 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 selamat menikmati